ini sapinya makan daun jerami daun padi sarapan dan ini sekecil gantot juga makan daun jerami lahap sekali sangat lahap sekali nih makan daun jerami wess gak nyiri-nyirian pokoknya dipakan ini juga makan jerami jadi sapi saya itu semuanya ragus guys entah itu sapi baru atau sapi lama itu kalau saya pelihara itu semuanya ragus jadi saya itu memang dari makan itu tidak pilih-pilih nah rating saatnya tuh guys pokoknya gak mandemi itu guys ya sabi nyanteng yang mana manganeh ilhab itu yang mana bujo bujo yang mana ini putin ini manganeh tidak umum ini gelap 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 jadi kenapa saya suka kenapa saya suka sapi itu diberi makan daun padi jerami yang pertama sapi itu gampang kenyang guys dan juga yang kedua itu sapi itu suka minum jadi kalau diberi makan jerami itu pasti sapi suka minum beda kalau diberi makan rumput gajah sapi itu bisa tidak minum sampai satu dua tiga hari tidak minum itu betak tapi kalau diberi makan daun jerami daun padi jadi sapi itu pasti minum pasti minum air seperti itu guys untuk marki lah oke untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe biar diadakan dari video terbaru untuk kegiatan imun riso tentang peternakan untuknya sapi dan juga untuk pertanian karena di tempat saya itu banyak sekali mata penyariannya itu bertani guys jadi untuk video saya nantinya untuk kedepan nanti juga ada peternakan dan juga pertanian sapi seperti itu oke terima kasih sudah menonton jumpa lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton Terima kasih.